Kau! Untung tepinga mata etatilai! Tolong kita, Len! Mana etatresya? Kau! 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 Pasrakan! Kau! 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 Hai kawan, Assalamualaikum. Masih untuk kawan-kawan yang menyukai cerita horor dan menyeramkan, kali ini Maniac Movie akan membahas alur cerita sebuah film tentang sekelompok anak SMA yang terseret dalam sebuah portal menuju dunia lain, dimana mereka harus menyelamatkan diri dari teror makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu update alur cerita dari film-film terbaru yang pasti menarik yang akan dibahas oleh Maniac Movie. Jika sudah langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kejadian penyandaraan sebuah keluarga oleh sekelompok orang di dalam ruangan yang berada di bangunan apartemen besar. Yang mana sekelompok pria berpakaian hitam tersebut menginginkan sesuatu hal mistik yang hanya bisa didapatkan melalui keluarga tersebut. Yaitu sebuah keris dari mulut seorang pria yang sedang terikat di tempat tidur dan dalam kondisi meronta-ronta. Terlihat seorang pria terus memaksa wanita yang disandranya untuk membacakan kalimat-kalimat sakral yang tertera di sebuah perkamen yang hanya bisa terlihat oleh wanita tersebut. Namun belum lagi hal yang mereka inginkan selesai, polisi telah datang dan menggagalkan rencana mereka lalu menyelamatkan seorang gadis kecil yang turut berada di ruangan tersebut. Sin pun berpindah pada beberapa tahun setelah hari itu. Seorang pelajar cantik bernama Linda terlihat sedang sibuk melakukan pekerjaan sambilan untuk mencukupi kebutuhannya. Tampak dari luar minimarket tempat Linda bekerja, sekelompok remaja yang merupakan kakak kelas dari Linda yang tertiri dari Jessica, Benny, Eric, Alex, dan Dian yang sedang membahas perkara ketenaran mereka di media sosial yang kalah saing dengan remaja lainnya. Karena iri dengan hal tersebut, Benny pun mengajukan ide untuk melakukan live streaming di media sosial milik Jessica dengan melakukan sebuah petualangan di dalam bangunan gedung tua yang telah lama kosong dan terkesan angker. Benny lalu meminta Linda yang mengenal satpam penjaga bangunan tersebut untuk menemani mereka dengan memberikan imbalan sebuah anting emas milik Jessica. Dan Linda yang merasa sangat membutuhkan bantuan ekonomi pun menyetujui hal itu. Malam harinya, mereka pun pergi menuju bangunan tersebut. Setelah diizinkan oleh sekuriti bernama Harry, mereka pun mulai merekam siaran langsungnya. Saat itu Dian yang membaca sebuah berita terkait penyebab kosongnya gedung tersebut yaitu ada sebuah kejadian penyanderaan sebuah keluarga dimana hanya seorang gadis kecil yang dapat selamatkan. Mereka sedikit takut untuk memulai kegiatan mereka. Bahkan Linda juga merasakan hal-hal aneh saat memasuki tempat tersebut seolah-olah bangunan itu tidak asing bagi dirinya. Di dalam gedung, Jessica yang tetap melakukan siaran langsungnya sedikit kebingungan karena kehilangan teman-temannya dan hanya berdua bersama Eric. Sebuah penampakan di sudut ruangan membuat Jessica dan Arik lari ketakutan dan menabrak Linda sehingga siaran terhenti. Namun ternyata itu semua hanyalah rencana menakut-nakuti yang telah disusun oleh Jessica dan kawan-kawan untuk mendapatkan pengikut dan penonton yang banyak di media sosial mereka. Melihat Jessica yang kesal karena siarannya terputus dan signal yang menghilang, Benny lalu menyarankan agar mereka melanjutkan siaran langsung mereka di lorong yang lain. Namun Linda menegaskan bahwa lorong dengan garis polisi tersebut dilarang oleh Pak Harry untuk dimasuki. Namun Jessica dan kawan-kawan yang lain justru tidak memperdulikan hal tersebut. Di depan sebuah ruangan dengan pintu bergaris polisi, Benny menyarankan untuk melakukan siaran di dalam ruangan tersebut. Saat itu Alek entah dari mana menemukan sebuah kapak dan berusaha untuk merusak pintu. Namun pintu yang ternyata dapat dibuka dengan mudah membuat mereka dapat masuk dengan mudah tanpa harus merusak pintu. Semula mereka dikejutkan dengan sebuah kain jarik yang menggantung seolah-olah ada sesuatu menyeramkan dibalik kain tersebut yang ternyata hanya sebuah lampu penerangan. Ruangan yang sudah sedikit terang dan cinyal yang sudah muncul membuat Jessica kembali melanjutkan siaran langsungnya. Saat itu mereka melihat dan memeriksa kertas-kertas yang bertebaran di seisi ruangan. Dimana Benny lalu menemukan sebuah kulit ular dari sebuah lubang di lantai ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah gulungan kertas. Mereka pun memeriksa gulungan yang mereka temukan. Saat itu Dian merasa salah satu gulungan memiliki lambang yang sama dengan lambang yang tertera di lantai ruangan. Sementara Jessica kembali terlihat kesal karena sinyal yang menghilang. Linda justru merasakan hal-hal aneh dengan ruangan tersebut. Dimana ia mendengar suara-suara pikirannya tentang kejadian masa lalu yang mungkin dilupakan olehnya tentang ruangan yang sekarang ia kunjungi. Yang lebih anehnya adalah ketika Dian mencoba mengambil gambar dari perkamen-perkamen yang mereka temukan. Linda justru melihat sebuah tulisan yang muncul akibat flash dari kamera handphonenya. Bahkan tulisan tersebut hanya terlihat pada perkamen yang sesungguhnya tampak kosong. Linda yang panik karena melihat tulisan yang tidak dapat dilihat oleh kawan-kawannya yang lain akhirnya membaca tulisan yang tertarah di lembaran perkamen dengan terbata-bata. Lampu yang hidup mati berulang kali dan sebuah angin kencang yang membuat mereka semakin panik. Dimulai dengan serangga-serangga yang menabrak kaca jendela ruangan itu, lampu yang hidup mati berulang kali dan sebuah angin kencang yang membuat mereka semakin panik. Bahkan munculnya cahaya merah dari lambang aneh di lantai ruangan dan ledakan yang membuka sebuah portal berisi lingkaran air menuju dunia lain. Linda dan kawan-kawan pun jatuh ke dalam lingkaran aneh tersebut. Setelah itu Linda melihat Jessica tertarik semakin dalam. Namun saat mencoba menyelamatkan Jessica, Linda justru menyadari dirinya telah muncul di tempat yang sangat berbeda. Sementara Eric, Benny, Dian, dan Alex dapat kembali muncul di ruangan yang sama. Eric yang panik karena tidak melihat kemunculan Jessica dan Linda atas mencoba berenang ke dalam lingkaran air namun tak jua menemukan Linda dan Jessica. Sementara itu Linda yang sendirian di tempat antah berantah dengan sebuah handphone sebagai alat penerangan di tangannya, Linda terus mencoba untuk mencari keberadaan teman-temannya yang lain. Linda yang tersandung sesuatu seketika terkejut menyadari banyaknya batu nisan di hadapannya. Sebuah tangan yang muncul dari dalam tanah bersamaan dengan sosok mayat hidup berwujud pocok dengan celuri tajam di tangannya mencoba untuk menerkam Linda. Namun saat itu flash kamera dari handphone milik Linda justru membuat makhluk tersebut terbakar. Linda yang berlari tanpa sengaja terjatuh ke sebuah lubang. Di dalam lubang Linda kembali mendapatkan serangan dari makhluk menyeramkan. Dan lagi-lagi entah bagaimana flash dari kameranya menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, Eric, Dian, Benny, dan Alex menemui Pak Harry untuk menjelaskan apa yang terjadi dan meminta pertolongan untuk menyelamatkan Linda dan Jessica. Harry yang tak percaya akan adanya kolam air yang muncul tiba-tiba seperti yang diceritakan Eric, hantas mencoba memeriksanya. Pak Harry yang semula tidak mempercaya hal mistik meyakinkan bahwa itu hanyalah kepecoran pipa air dan dia berogumen bahwa Jessica dan Linda sudah mati tenggelam. Namun tidak begitu dengan Eric dan kawan-kawan. Mereka yang panik mencoba kembali menganalisis lembaran perkamen yang mereka temukan. Saat itu Pak Harry telah menahan mereka untuk tidak pergi dari bangunan tersebut agar bertanggung jawab dan menjadi saksi tentang apa yang telah terjadi. Linda yang masih terjebak di tempat yang tidak ia kenali melihat sebuah bangunan aneh lalu mencoba masuk dan melihat ke dalam bangunan tersebut. Ia lantas menemukan sebuah kepala boneka wayang yang terpisah dari tubuhnya. Saat mencoba menyatukan kepala boneka tersebut dengan tubuhnya, Linda melihat ada orang lain di dalam ruangan yang ada di sampingnya. Ia pun menyadari bahwa itu adalah Jessica yang terlihat pucat dengan mata menyeramkan dan dalam keadaan melayang yang sedang digantikan seragam sekolah yang ia pakai dengan kebaya merah oleh seorang wanita yang memiliki sorak wajah yang tak kalah menyeramkan. Melihat Jessica yang telah ditinggalkan sendirian, Linda pun segera menghampiri. Jessica yang telah sadar tampak sangat panik melihat pakaiannya dan keberadaannya yang telah berganti dan berpindah tanpa ia sadari. Saat Linda mencoba menenangkan Jessica, sosok menyeramkan berkebaya putih tersebut kembali muncul. Ia lalu menyerang Jessica dan Linda. Namun Linda yang telah tahu bahwa flash dari kamera handphonenya dapat menyakiti makhluk-makhluk tersebut lalu kembali menggunakan flashnya untuk menyerang makhluk berwujud wanita menyeramkan di hadapannya. Bahkan ketika wanita berkebaya putih tersebut kembali mencoba menyerang Linda dengan menggunakan sebuah kris di tangannya, Linda berhasil mengalahkannya. Saat Linda menunggu Jessica untuk mengganti pakaiannya dan mengambil handphone yang tertinggal, Linda melihat sebuah kris dan mengambilnya. Ia dan Jessica lalu dikejutkan dengan kemunculan wanita dengan kebaya merah yang tampak marah melihat wanita dengan kebaya putih telah tewas karena dilukai oleh Linda. Dengan berhari ketakutan, Linda lalu mengajak Jessica untuk segera bergegas meninggalkan tempat tersebut menuju lingkaran air. Namun belum sampai di kolam air, Jessica telah ditarik oleh kekuatan gaib sang wanita berkebaya merah. Sementara itu, Linda yang semula ingin menolong lantas bersembunyi di dalam air untuk menyelamatkan dirinya sehingga membuatnya kembali ke dunia asalnya. Melihat Linda yang kembali muncul dari dasar air membuat Eric, Diane, Benny, dan Alex segera menolongnya. Tak berselang lama, tubuh Jessica yang kembali memakai kebaya merah pun terlihat mengambang di dalam air. Dengan sangat panik, mereka lalu mencoba menyadarkan Jessica. Namun Jessica yang berhasil sadar justru tampak dirasuki oleh maluk gaib. Ia lalu mengancam akan membunuh Linda dan kawan-kawan karena telah mengambil sesuatu miliknya. Dengan sebuah kapak yang sebelumnya ditemukan oleh Alex, Jessica yang dirasuki wanita berkebaya merah lalu menebaskan kapaknya hingga membuat tangan Pak Harry terputus. Jessica lantas menolak Pak Harry untuk masuk ke dalam pusara air, yang sekarang bisa kita yakini merupakan portal ke dunia lain. Saat Eric dan kawan-kawan lainnya berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan diri, Linda justru memilih untuk menyadarkan dan menyelamatkan Jessica dari pengaruh maluk jahat yang mengendalikannya. Namun kekuatan makhluk berwujud wanita berkebaya merah tersebut sangatlah besar. Ia yang merasuki Jessica kembali menyerang Linda. Saat itu Eric kembali untuk menolong Linda berujung dengan terlempar ke pusara air begitu pula dengan Alex. Namun Alex berhasil menarik kaki Jessica sehingga ikut terseret ke dalam pusara air yang kemudian bersamaan dengan masuknya Jessica ke pusara tersebut, portal ke dunia lain pun tertutup. Linda yang saat itu pingsan tak sadarkan diri bermimpi diteror oleh arwah-arwah teman-temannya. Namun ia kemudian disadarkan oleh Dian dan Benny. Melihat portal yang telah tertutup membuat Linda, Dian dan Benny tampak sedih karena telah kehilangan teman-temannya. Mereka pun kembali menelaah isi dari perkamen ditambah dengan penjelasan dari Linda yang telah melihat langsung dunia di seberang portal yang ia ketahui sangat sesuai dengan gambar yang tertera pada perkamen. Linda lalu menyadari bahwa ia membawa sesuatu dari alam tersebut yaitu sebuah kris. Benny lalu mengambil kris tersebut dan mengusulkan kepada Linda agar bertanya kepada orang lain yang lebih paham tentang apa yang terjadi dan kaitannya dengan kris yang ada di tangannya itu. Saat mereka mencoba pergi dari tempat tersebut dengan mengambil sebuah kunci dari tangan Pak Harry yang telah terpenggal, Linda, Dian dan Benny kemudian kembali dihadang oleh kehadiran Jessica. Saat Linda mencoba menghalangi Jessica yang telah berhasil merebut kris dari tangan Benny dan menyakiti Dian, membuat Jessica dan Dian terlempar ke dalam pusara air atau portal yang entah bagaimana kembali terbuka. Linda lalu memberanikan diri untuk menyusul teman-temannya memasuki portal. Namun ia justru muncul di tempat yang berbeda yaitu langsung di dalam bangunan yang ia masuki sebelumnya. Di hadapannya terdapat sebuah cermin besar yang mana dibalik cermin tersebut Linda bisa melihat teman-temannya dalam keadaan mengenaskan. Saat Linda berusaha memecahkan cermin, ia lalu kembali diserang oleh wanita berkebaya merah. Linda yang semula ingin dibunuh oleh makhluk berwujud wanita berkebaya merah dengan mengendalikan kris di tangan Linda, berhasil melepaskan diri dengan kembali menggunakan flash handphonenya. Namun wanita berkebaya merah yang terlihat sangat marah karena luka yang ia terima lalu menyerang Linda dengan mengempaskannya ke cermin. Saat Linda telah tak berdaya, Benny lalu muncul dan menusuk kris ke tubuh wanita berkebaya merah sehingga membuatnya melesat pergi. Benny lalu bergegas membantu Linda untuk bangun. Saat itu ada yang aneh dari gelagat Benny. Daripada memilih untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, Benny justru menunjukkan ekspresi senang melihat hal-hal yang ada di hadapannya. Dia juga mengancam Linda menggunakan kris di tangannya agar menyerahkan kris tersebut kepadanya. Linda yang melihat sebuah tattoo di dada Benny akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini telah ia lupakan. Tentang peristiwa beberapa tahun yang lalu yang pernah terjadi kepada keluarganya. Bahwa Linda ternyata adalah anak dari sepasang suami istri yang tewas karena membuka portal tersebut. Dan Benny adalah anak dari orang yang menyandra mereka yang tewas karena menginginkan kris tersebut. Saat Benny kembali memaksa Linda untuk meninggalkan tempat tersebut, langkah mereka justru terhenti melihat kemunculan teman-teman mereka, Pak Harry bahkan Jessica yang ternyata masih hidup. Melihat lukisan wanita berkebaya merah di dinding yang tiba-tiba mengeluarkan banyak darah, mereka lantas bergegas berlari penuh ketakutan meninggalkan bangunan aneh menuju lingkaran air atau portal di tengah hutan melalui jalan hutan yang pernah dilewati oleh Linda. Saat berlari, Dian justru terjatuh dalam sebuah lubang dan ditarik oleh makhluk-makhluk berbentuk pocong yang menyeramkan. Eric dan teman-teman yang lain bergegas untuk menolong. Linda pun tak lupa menggunakan flash handphonenya untuk melemahkan makhluk-makhluk tersebut. Tak sampai di situ, mereka rupanya juga telah dikejar oleh puluhan pocong yang siap memangsa mereka. Mereka pun kembali bergegas untuk berlari. Namun sampai tempat yang dituju, mereka justru terkejut karena tidak menemukan portal atau lingkaran air yang dimaksud. Linda lalu mencoba untuk membacakan mantra dari perkamen yang ternyata berhasil membuka kembali portal menuju dunia mereka. Satu persatu dari mereka pun melompat ke dalam lingkaran air dan kembali tiba di ruangan yang semula. Namun saat tiba geliran Benny, dia justru sibuk mencari dimana keberadaan Chris tersebut. Karena obsesi yang sama seperti sang ayah terhadap Chris itu, Benny lalu memutuskan untuk berbalik dan mencari Chris itu kembali. Tapi saat berhasil menemukannya, ia justru diserang oleh wanita berkebaya merah yang membuatnya terlempar menjauh entah kemana. Sementara Linda yang juga hampir kehilangan nyawanya berhasil menyingkirkan wanita berkebaya merah dengan menusukan Chris tepat di leher sang wanita. Linda dan Jessica pun berhasil melompat ke dalam portal dan kembali ke dunia mereka. Namun bersamaan dengan raga mereka yang telah kembali, portal pun tertutup. Meskipun Linda mencoba membaca mantra dari perkamen berulang kali, portal tak lagi terbuka untuk mengembalikan Benny. Dan begitulah akhir cerita dari film Do It Out. Beberapa hal yang bisa kita petik dari film ini adalah untuk selalu mawas diri dan menjaga sikap dimanapun kita berada. Herta berusahalah untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Dan tak lupa juga untuk memastikan baterai handphone yang kita miliki tahan lama dan flash kamera handphone kita memiliki kemampuan untuk menyerang maluk-maluk kaip seperti yang Linda miliki. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video alut cerita film dari Mania Kupi selanjutnya. Bye bye!